Kaiju biasa tapi jenisnya lumayan banyak loh Halo guys, kembali lagi di Cara Dekati Kesan Lupa D Bahkan ini sebelum antelar pun udah banyak yang minta ya Semua jenis-jenis dari Telestone Waduh, kalau Telestone mah selalu identik ke Kaiju bawah tanah sih Yang mana Kaiju ini merupakan senjata bagi Underground People atau Shitejin Agar bisa menyeram permukaan atas Bahkan kalau udah berhubungan sama kejadian bawah tanah nih Telestone masih sering dimunculin ya guys Terakhir kali comeback di series Dekir kemarin Dan dibilang Kaiju ikonik pun termasuk juga deh Jenisnya lumayan lagi Jadi ini dia semua jenis-jenis dari Telestone Langsung aja check it out Yang pertama, Telestone Original Memulai debut di series Mbibesaw 22 Dan seperti yang gue bilang tadi Ini merupakan senjata dari para Shitejin Untuk bisa menyeram permukaan Asli, entah kenapa kalau ngeliat bentuk Shitejin Gak ada matanya gitu kayak geli banget loh Ditambah saat itu Hayata sempat kena tangkap sama mereka Waduh Meskipun secara battle lumayan agak repot Tapi parah akhirnya Telestone ini berhasil dikalahkan dengan beberapa lemparan Oke, kalau ngomongin desain Telestone Ini terinspirasi dari cacing tanah ya guys Badannya lumayan mirip Cuma gak yang terlalu mirip-mirip cacing banget lah Terus kepalanya dibikin agak tajam Dengan warna dominan coklat Kemudian untuk jurus Walaupun di series Mba adanya satu jurus doang Tapi seiring muncul terus Udah pasti bakal ada jurus baru ya Kayak Drill B bisa nyeram pake mulutnya Burbung mulutnya itu tajam Kenapa gak dipake bon nyerang Terus ada Lava Heatray bisa ngeluarin api dari mulut Dan terakhir ada Drill Formation Attack Yang mana Telestone bisa memutar badannya Seperti drill yang berguna untuk menyerang lawan Dulu pas nonton lumayan bikin kaget sih Gila, Telestone bisa gitu dong Ya, kalau ngomongin kambek Pastinya yang original film udah sering lah Kayak series atau movie Mega Monster Battle Ultra Zero Fight Movie Ginga Series X Orb Z Trigger Dan terakhir kali itu Decker ya guys Karena kalau kita udah nonton Decker episode 6 Emang lebih fokus ke kaju bawah tanah semua sih Makanya nih Telestone emang wajib dimunculin ya Yang dua Re-Telestone Atau disebut Revive Telestone Yang mana Telestone ini Dihidupkan kembali oleh Geronimon bersama dengan Dorako dan Picmom di episode 27 Tapi pada akhirnya berhasil di kalahkan katoktai Sebelum Geronimon muncul Jadi munculnya emang bentaran doang ya Untuk desainnya juga gak terlalu banyak perubahan Harusnya masih sama aja sih guys Kemudian secara jurus pun kemungkinan masih sama kayak yang sebelumnya deh Cuma kalau temen-temen ngerasa yang Re-Telestone ini ada yang beda Mungkin bisa komen di bawah ya Oh bang yang Revive Telestone ada kok bedanya Kira-kira apa tuh Yang tiga Power Telestone Secara nama pun udah jelas lah Ini merupakan Telestone jenis lain yang muncul di series Ultraman Power episode 4 Dan secara cerita pun kalau kita sadar mirip-mirip kayak emba juga sih Yang mana Telestone ini dikendalikan oleh Sun People untuk bisa menyerang kota Los Angeles Bahkan disini guys sempet ketemu sama orang-orang Sun People ya Bedanya Sun People sama Stajin apa bang? Hmm... Kayaknya sama aja deh Dengan bantuan dari pasukan Wyrm Pada akhirnya Telestone ini berhasil dikalkan dengan jurus Vega Spatium Cousin Oke untuk desain Telestone ini sama kayak Kaiju Power yang lain Udah pasti jauh lebih detail ya guys Malahan lebih bagus loh Postur badannya besar, kulitnya tebal, mulutnya tajam Dengan warna dominan silver abu-abu Cuma untuk jurus, sayangnya yang power testdown ini sama sekali gak ada ya Ada tapi sebatas ngegali tanah doang sih Emang model gali tanah bisa menang Jadi kalau kita bandingin sama yang original, downgrade ya guys Minimal bisa ngeluarin api dari mulut kek, apa gitu Sayang banget ya Terus ngomongin comeback, pastinya buat Kaiju Ultraman Power jarang lah So far seingat gue dari semua Kaiju Seijin Ultraman Power yang pernah comeback cuma dada doang loh Itu pun dulu kita pas nonton trigger gak expect sih Hopefully sih kedepannya ada beberapa dari mereka yang bisa comeback ya Karena kalau yang balik mah kebanyakan wujud original mulu Dia lagi, dia lagi Lama-lama bosen loh Sekali-sekali bisa lah yang comebackin versi power Yang keempat, Cyber Telestone Buat Kaiju ikonik mah, dibikin versi Cyber wajib banget deh Yang mana, ini merupakan bentuk Cyber dari Telestone setelah berhasil dikalahkan oleh X dan berubah menjadi Spadol Sehingga Zio pun menciptakan Cyber Telestone card untuk memperkuat pasukan mereka Bahkan seperti Cyber Card Kaiju Seijin lainnya Di final episode X ini, Cyber Telestone sempat dimunculin bentaran ya Dan pada akhirnya, X bisa berhasil mengalkan Griza dengan menggunakan Hybrid Armor Ya, untuk desain, udah pasti feel robotiknya bakal kerasa banget lah Kalau gak baca namanya, gue kira ini kaju lain loh Dengan warna dominan hijau tua dan silver Kemudian untuk jurusnya, walaupun Cyber Telestone ini belum pernah direalize Tapi udah sempat kepake di episode 4 ya guys Degang menggunakan kartu ini di Space Maschety, mereka bisa mengeluarkan jurus laba hitray untuk membantu X Jadi secara jurus, harusnya ini mirip-mirip kayak yang original ya Terus seperti biasa juga, kalau dipake sama X buat berubah jadi Cyber Telestone Armor gimana tuh? Yang 5, Erimaki Telestone Merupakan wujud baru dari Telestone setelah Kaburagi melempar kaju medal jiras ke dalam kaju ini Waduh, ternyata modal 1 kaju medal doang udah bisa ngasih wujud baru ya Yang pastinya cukup bikin bingung dan ngerepotin karena upgrade-nya lumayan loh Bisa counter serangan kosen gitu Tapi parahinnya, Erimaki Telestone pun berhasil dikalahkan oleh X dengan Zestium Kosen Bersama dengan bantuan dari Windham Oke, untuk desain Erimaki Telestone ini gak yang terlalu signifikan banget ya guys Bedanya mah cuma di Jumba-nya doang Yang mirip seperti jiras Cuma untuk jurusnya, kayak yang gue bilang tadi ini lumayan kerasa ya Kayak depusuh Hakane Senhang wearing kosen full power Terus versi hit rate kosen kecil tapi banyak Dan terakhir ada versi reflektif Dengan menyerap Zestium Kosen Erimaki Telestone bisa mengubah kosen tersebut untuk menyerang lawan Walaupun secara kelemahan ini agak fatal banget ya guys Ternyata tuh Jumba-nya kalau mau dilepasin gampang loh Modal tinggal tarik doang Sebenernya kadang mirip-mirip kayak jiras juga sih Tapi yang unik udah pasti di kekuatan Kaiju Medal ya Bisa ngasih power up ke Kaiju juga tuh Bahkan pas sempat diambil sama Zed Gue kira nih kedepannya Zed bakalan pake kekuatan Kaiju juga loh Rupanya Kaiju Medal jiras ini sifatnya kayak bentaran doang ya guys Yang keenam Telestone Ultrafight Merupakan Telestone yang muncul di Ultrafight yang pastinya berguna sebagai samsa doang ya Ultrafight sama Redman mah seriesnya emang gitu sih Pokoknya apapun yang terjadi berantem terus lah Ya secara desain untuk Telestone-nya kalau kita lihat sekarang ini malah mirip kayak Dayton lho Kenapa mirip pun? Karena ini bisa dibilang kostum awal Dayton sebelum muncul di series J ya guys Jadi sebelum namanya diganti Dayton awalnya mah Telestone Kemudian untuk jurusnya No Coman Kalau yang seriesnya full berantem doang mah mau berharap apa Karena Suburaya emang jarang nampilin spesial efek kayak ledakan CGI gitu sih Cuma yowes terserah mereka maunya gimana ya Yang tujuh Telestone Redman Seperti namanya ini adalah Telestone jenis lain yang muncul di series Redman Dan berguna sebagai samsa juga Karena mau bentuk Kaijunya serem, kuat, apa segala macem At the end tetap bakalan dibantai sama Redman ya Apalagi kalau di Redman tuh mereka munculnya gak cuma sekali dua kali doang loh Bisa sampe lima kali dong Ya ujung-ujungnya tetap jadi samsa sih Ya secara desain untuk Telestone Redman lumayan agak beda Kadang pun kesannya kayak low budget banget ya guys Bodoh amat Yang penting mah berguna buat jadi samsa Postur badannya lebih kurus Bentuk kepalanya malah keliatan kayak burung Dengan warna dominan coklat tua Kemudian untuk jurus jangan ekspetasi tinggi ya Apalagi di series Redman Kaijunya bisa ngelukurin jurus gitu mah jarang sih Fokusnya mah tetap berantem Pokoknya bisa temen-temen nilai sendiri lah Dari lupa deh Telestone versi Redman gimana nih Oke guys Ya jadi segitu aja untuk semua jenis-jenis dari Telestone Kurang lebih tadi ada tujuh jenis Dan untuk sekarang di series Blazor sama Ork ini Telestone belum sempat balik ya Tapi kadang gak mentuk kemungkinan loh Kalau mau balik mah bisa-bisa aja sih Selama ada hubungan sama Kaiju bawah tanah pasti bisa lah Makanya pas comeback di dekir kemarin menurut gue gak heran ya guys Orang Telestone itu emang Kaiju bawah tanah Bahkan dibanding Kaiju lain ini Telestone bisa dibilang jarang ada yang komplain deh Telestone lagi, telestone lagi Hampir gak pernah weh Cuma tuh setau gue ya Kalau ada pun paling dikit Kaiju yang kebanyakan sendiri komplain tetap gemurah sama Red King sih Kurang lebih segitu aja Kalau lu pada punya pendapat koreksi atau yang lain Bisa komen di bawah Jangan lupa like share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan jenis-jenis Kaiju Ultraman yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax